Intro Tempat pembuangan sementara atau TPS di depan taman kanak-kanak di Jalan Batu Banjarmasin Tengah dikeluhkan pihak TK Negeri Pembina Banjarmasin karena TPS tersebut berbau tak sedap dan mengganggu aktivitas belajar-mengajar Banyak yang sampai menumpuk setiap harinya dan berhamburan di sekitar TPS ini menimbulkan bau yang tak sedap menyeruak di sekitar TK Negeri Pembina Banjarmasin Bau tidak sedap tersebut membuat murid TK selalu mengeluhkannya dan dirasa sangat mengganggu aktivitas belajar-mengajar Kepala TK Negeri Pembina Banjarmasin di Sepedah berharap Dinas Nikuan Hidup Kota Banjarmasin segera menertibkan TPS ini untuk kenyamanan proses belajar-mengajar anak didiknya Pernah ada aja yang habis ini sudah gak ada sampahnya lagi Cuma banyaknya banyak yang masih ada pada saat pagi-pagi kayak gini Penyebabnya apa sih Bu? Apakah gak diangkut atau banyak yang masih buang sampah pada di luar jam dulu? Oke, sepertinya yang kita lihat ini ada yang masih naruh sampah pada saat jam-jam yang kayak gini Misalnya nih, saya pernah melihat waktu itu orang-orang berkendaraan itu pas sudah lewat sini Langsung melempar gitu sampahnya Pernah melihat Cuma kalau yang mobil angkut sampah itu ada juga sih pernah jam-jam yang kayak sudah datang kita jam-jamnya setengah delapan itu Ada Menanggap pihak itu Kabit Kebersihan DLH Banjarmasin Marjuki mengatakan TPS tersebut memang sudah lama menjadi polemik Karena biasanya memang ada saja yang melemparkan kantong sampah di luar jam yang telah ditentukan dalam peraturan oleh Dinas Tikuan Hidup Kota Bajarmasin Keinginan untuk merelokasi TPS tersebut masih belum bisa diwujudkan Pemko Bajarmasin lantaran belum ada lokasi penggantinya Memang di sana ada beberapa usulan untuk pemindahan dan ada permintaan untuk dipindah Dan kami memang dari kami DLH sendiri pasti berkoordinasi dengan pihak kecamatan Bagaimana apakah ada tempat pemindahannya atau bergesernya lokasi itu Karena di daerah situ memang tanah Pemko sendiri tidak punya yang bisa kita relokasi TPS itu Nah dari sisi lain kami menghimbau memang masyarakat untuk membuang sesuai dengan aturan yang ada Intinya jam 6 pagi itu sudah clear Jadi kami dari sisi penanganan pengangkutan itu setelah jam itu sudah bersih di sana Untuk meminimalisir sampah yang ada, bau dan sebagainya DLH Kota Bajarmasin menghimbau agar tidak ada lagi membuat sampah melebihi dari jam 6 pagi di TPS tersebut Demi kenyamanan bersama Mohamad Utfidarlan dan Pudael melaporkan dari Kota Bajarmasin, Kalimata Selatan Terima kasih